Jadi ini sebenarnya latihan yang simple banget, tapi sangat powerful untuk melatih legato, melatih kemandirian jari, dan juga melatih tadi kalau kamu belum pernah pakai jari empat. Hai teman-teman, welcome back. Hari ini saya mau bagikan satu latihan teknik tangan kiri yang ini setiap hari saya gunain buat pemanasan. Jadi ini adalah salah satu latihan juga yang dipakai oleh salah satu gitaris klasik profesional ya. Dan ini sebenarnya juga terkait dengan finger independence, jadi gimana jari kamu bisa bergerak dengan mandiri. Kamu bisa lihat jari saya aja langsung untuk ngikutin, atau kamu bisa lihat juga cuplikan di bawah, udah saya buat di situ. Jadi kita akan mulai dari note A di kelingking. Ya, atau jari empat. Lalu jari satunya ada di A senar tiga. Jadi A dan A satu otak ya. Lalu jari empatnya mundur ke jari tiga. Lalu kita mainkan C di senar tiga. Lalu jari tiganya mundur ke jari dua. Jari empatnya mundur ke jari tiga. Jadi sebenarnya kita mulai dari oktav. Lalu ini mundur. Kromatik, lalu nanti ininya mundur juga kromatik. Oke, sekali lagi ya. Kalau ulang lagi. Ini simpel ya. Kalau bisa mainin nanti jauh ke sini. Kesan empat. Tapi saya membahas dulu dari yang tadi dulu ya. Jadi ini kan kromatik di sini. Di sini juga. Nah yang penting di sini adalah suaranya bisa sepanjang mungkin. Kita coba lagi ya pelan-pelan. Berpindah. Jadi sebenarnya yang tricky atau challenging adalah di bagian itunya. Kalau dari segi tekniknya sebenarnya enggak gitu susah. Mungkin di sini akan challenging buat kamu yang belum pernah main pakai jari empat. Jadi ini sebenarnya latihan yang simple banget. Tapi sangat powerful untuk melatih legato. Melatih kemandirian jari. Dan juga melatih tadi kalau kamu belum pernah pakai jari empat. Di sini akan jadi latihan yang bagus. Lalu kamu bisa lebarkan lagi ke senar empat kalau mau. Jadi better kamu latihan dulu yang senar satu sampai tiga sebelum kamu keempat, lima, dan enam. Jadi yang simple dulu aja tapi benar-benar bersih suaranya. Panjang tiap notenya. Jadi jangan sampai terputus di tengah-tengah. Lalu yang paling penting juga tadi posisi jari-nya harus diperhatikan ya. Latihannya usahain pelan dulu aja. Jangan ngejar tempo. Karena kita mau dengar benar-benar dengan jelas semua notenya. Kalau kamu mau naikin setengah step juga bisa. Kalau mau. Dan kamu merasa kalau main semakin ke sini, ke fret yang bawah. Sebenarnya itu semakin mudah karena jarak antar ininya fretnya itu semakin kecil. Ya jadi kamu gak usah menggapai lebih lebar daripada yang main di fret atas. Jadi semoga latihan pendek ini bisa membawa progres ke teknik tangan kiri kamu ya. Dilatih aja rutin. Karena saya juga latih ini udah lama banget rutin. Dan ini membantu juga ketika main posisi-posisi yang sulit. Ya karena itu tadi. Kompleks sebenarnya walaupun terlihatnya simple. Alright? Thanks for watching guys. I'll see you in the next video. Bye-bye. I'll see you in the next video.